Kericuhan mewarnai aksi solidaritas keadilan untuk Dini Sera Afrianti di pengadilan negeri Surabaya, Senin Siang. Masa yang kesal, tak kunjung ditemui pihak pengadilan memaksa masuk sehingga kericuhan tak terhindar. Kericuhan terjadi di pintu utama kantor pengadilan negeri Surabaya, Jalan Erjuno, Senin Siang. Sejumlah masa pengunjuk rasa, yang terdiri dari lima perwakilan lembaga bantuan hukum, merangsak masuk untuk menemui ketua pengadilan negeri Surabaya sambil membawa karangan bunga. Betugas keamanan pun berupaya menghalau sehingga asli saling dorong tak terelakkan. Ketegangan akhirnya meredah setelah pihak pengadilan negeri Surabaya memfasilitasi audiensi perwakilan pengunjuk rasa dengan ketua pengadilan negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Jadi semua yang hadir meminta satu untuk dipecat atau dinonaktifkan damani selaku hakim yang saat itu membebaskan Ronald Tanur. Kemudian selain itu juga banyak menangani perkara-perkara yang kami anggap ini berkaitan dengan nasib orang banyak. Sehingga kami minta untuk dipecat atau nonaktifkan. Sehingga kesimpulan Pak Ketua tidak bisa menonaktifkan atau memecat. Karena yang berhak menonaktifkan atau memecat itu adalah makam agung atau dari dirjen. Usai audiensi, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya enggan berkomentar dan menyerahkan pada humas pengadilan negeri Surabaya. Pihak pengadilan negeri Surabaya meminta agar pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban menempuh upaya hukum melalui kasasi. Kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini, negara yang diwakili oleh penuntut umum melakukan upaya hukum dalam hal ini kasasi. Kami pengadilan negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan Pak untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifkan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau pirifikasi terakhir ini adalah badan pengawasan mahkamah agung. Pihak pengadilan negeri Surabaya menegaskan belum ada permintaan dari Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisia untuk menginvestigasi terkait putusan kontroversi Hakim Erituah Damanik. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.